Assalamualaikum teman-teman semuanya Hari ini saya akan mengajak teman-teman semua jalan-jalan sambil belajar di Taman Mini Indonesia Indah Saya akan berkeliling rumah-rumah adat dan memberikan sedikit informasi mengenai budaya yang ada di setiap rumah adat Yuk kita sama-sama belajar tentang keberagaman Indonesia Kebetulan saya datang ke sini pada hari kerja bukan hari libur jadi suasananya tidak begitu ramai Dan sayang sekali saat saya sedang datang ke sini Taman Mini sedang dalam proses renovasi Jadi mohon maaf sekali ya teman-teman jika akses masuknya juga terbatas Rumah adat pertama yang akan kita datangi adalah rumah adat Sulawesi Tenggara Rumah adat Banuatada Rumah adat ini sebelumnya dikenal sebagai rumah adat milik suku Buton atau suku Walio Rumah adat Sulawesi Tenggara yang bernama rumah adat Banuatada sebenarnya adalah rumah adat yang dikenal dalam budaya suku Buton Rumah adat Banuatada adalah peninggalan kesultanan Buton dana dapat ditemukan dengan mudah hingga saat ini Rumah adat Banuatada selain menjadi budaya dan peninggalan bersejarah juga merupakan bukti eksistensi Islam di Buton Sebab tidak sedikit ornamen yang menjadi ciri khas di rumah adat ini berukirkan tulisan dalam bahasa Arab Rumah adat Sulawesi Tenggara ini terdiri dari dua kata Banua dan Tada Banua mempunyai arti sebagai rumah sementara Tada artinya adalah siku Ketika digambungkan rumah ini memiliki arti sebagai rumah siku Sayang sekali saat kami datang rumah adat ini sedang tidak dibuka untuk umum jadi kami tidak bisa menunjukkan kepada teman-teman isinya seperti apa Yuk kita pindah ke lokasi lain Bergeser sedikit dari rumah utama saya sudah berada di depan aula Mohon maaf teman-teman saya tidak dapat menjelaskan lebih detail mengenai aula ini karena tidak ada informasi lebih lanjut Aula dengan desain yang indah dan luas sepertinya bisa digunakan untuk acara-acara besar atau rapat penting Tempat selanjutnya adalah Sulawesi Selatan Rumah orang Bugis Makassar yang ditampilkan di anjungan Sulawesi Selatan adalah Soaroja Bugis atau Balalompol Makassar Rumah besar yang didiami oleh keluarga bangsawan duplikat istana Sultan Hasanuddin Tiga buah rumah lainnya adalah Bola Bugis atau Bala Makassar yang merupakan rumah rakyat pada umumnya Rumah bangsawan dengan rumah rakyat biasa dibedakan dari susunan tangganya dan susunan atap Rumah adat Bugis Makassar memiliki tiga bagian yaitu Rakeam atau pemakang adalah tempat menyimpan benda-benda pusaka, padi dan persediaan makanan yang lain Bola atau kalebala terdiri dari ruang-ruang khusus seperti ruang tamu, ruang tidur dan ruang makan Awasau atau pasiringan yaitu tempat memelihara ternak dan menyimpan alat-alat pertanian Rumah adat di anjungan ini memiliki fungsi sebagai tempat memamerkan berbagai akspek budaya daerah Seperti peragaan, perburuan dan hasil hutan, anyaman-anyaman serta peragaan busana dari masing-masing suku di bagian lain dapat terlihat Namun sayang sekali hari ini kita tidak dapat memasuki rumah utamanya untuk melihat ke dalamnya Mungkin lain kali ya teman-teman Rumah adat Toraja atau Tongkonan yang ditampilkan adalah rumah memiliki penguasa adat Yang diletakkan di atas tiga pasang kepala kerbau atau kambonga Merupakan simbol kebangsawanan pemilik rumah Sejumlah lumbung padi, alang berukir yang berderet di depan rumah juga merupakan ukuran status kekayaan dari sang pemilik rumah Rumah adat Toraja umumnya menghadap ke utara Atapnya unik, berbentuk perahuangka, bugis dan biasanya memiliki ukiran dengan arti tertentu Warna ukirannya sangat khas yaitu merah, putih dan kuning serta hitam Tanduk kerbau di depan rumah menandakan beberapa banyak pemilik rumah melangsungkan pemakaman adat Bagi orang Toraja, kerbau memiliki arti yang sangat mendalam Karena dianggap memiliki magis terutama tedong bonga, kerbau belang Kerbau yang dianggap sebagai kendaraan roh di akhirat Oleh karena itu, fungsinya sebagai kurban di upacara pemakaman sangat penting Laki Padada, tokoh legendaris yang menurut sejarah merupakan turunan Raja-Raja Sulawesi Selatan Juga digambarkan mengendarai seekor kerbau putih sebagai kendaraan mengelilingi alam untuk mencari kedamaian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Anjungan selanjutnya adalah Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi alam yang mengagumkan untuk dijadikan objek wisata andalan Beberapa objek wisata yang sudah dikenal secara luas adalah Taman Nasional Komodo, Taman Wisata Kelimutu, Gua Batu Mata, Pantai Lasiana, Hutan Camplong, Liang Bua Teras, Museum Mau Mere, Pantai Nembrala, Pulau Rote, Wisata Budaya di Pulau Sumba Selain memiliki objek wisata yang menarik, NTT pun mempunyai kekayaan makanan khas seperti jagung bose, tumis bunga papaya, dan daging sei Untuk menampilkan wajah daerahnya, Provinsi NTT membangun anjungan di Taman Mini Indonesia Indah Di sini pengunjung akan menyaksikan bermacam-macam rumah adat yang memamerkan benda-benda hasil budaya masyarakatnya Bangunan paling besar adalah rumah adat tiruan istana kerajaan Kupang yang dimodifikasi disebut juga rumah temukung Rumah aslinya berbentuk panggung, beratap alang-alang, dan dindingnya dari pelepa daun siwalan atau tal Di dalam ruang, rumah adat ini dipamerkan bermacam-macam pakaian pengantin, anyaman dari daun lontar, kerajinan tempurung kelapa, serta alat musik tradisional Seperti ho, jungga, au kulele, dan sasando yang terbuat dari daun siwalan Terdapat dua bangunan mengapit rumah adat ende di sebelah barat, berupa rumah adat rote, umat tua dari kabupaten Rote, Ndau Di halaman anjungan terdapat bangunan lumbung atau bisa disebut lopo Yakni rumah untuk menyimpan hasil panen, padi, jagung, dan umbi-umbian Lumbung terdapat di kabupaten Timur Tengah Utara Aslinya berbentuk panggung, bertiang empat, tidak berdinding, dan tetap berbentuk setengah bulat Di atas diberi papan, bulat berbentuk roda yang berfungsi sebagai penghalang tikus masuk Berikut ini adalah beberapa contoh pakaian dari suku-suku yang berada di Nusa Tenggara Timur Cantik-cantik sekali ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!